Intro Banjir yang merendam 60 rumah warga di perumahan guru Guntung Alaban, Kelurahan Sungai Paring, Martapura Kota disebabkan sempitnya sungai di kawasan tersebut dan juga banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Rabu pagi lalu banjir merendam sebanyak 60 rumah warga di kawasan kota Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di perumahan guru Guntung Alaban, Kelurahan Sungai Paring. Banjir yang melanda di kawasan ini mencapai hingga lutut orang dewasa dan air masuk hingga ke dalam rumah. Pada kamis kemarin banjir di kawasan ini sudah surut, namun persoalan penyebab banjir yang terjadi setiap tahunnya di kawasan ini mesti dituntaskan. Warga sekitar mengatakan penyebab banjir kerap terjadi di kawasan ini dikarenakan kawasan sungai yang sempit dan dangkal. Selain itu juga banyak warga yang membuang sampah sembarangan pada drainase dan sungai. Pertama sungainya sempit, orang buang sampah sembarangan, lalu sungainya berbelok-belok, jangan hanya lurus, karena mungkin banjir. Kemudian ini Pak ada sedikit tambahan, Pak. Ini rumah Bapak kemarin kebanjirin juga, Pak? Banjir, tapi cuma air lewat saja. Kalau sudah lewat surut, air lewat saja. Nah permintaan kepada pemerintah sendiri, Pak? Supaya sungainya dilebarkan dan didalami. Itu saja. Tidak pernah gotong royong di sini, Pak? Tidak pernah, tapi ini berapa kali diukur oleh pemerintah. Empat kali ada, diukur, diputu, macam-macam, tapi tidak dibangun-bangun. Tidak ada di buat siring, kayak di Gunung Alaban. Ya, Pak yang mohon, kalau seperti selokan-selokan, itu didalamin, dilebarkan. Kalau yang di depan itu kan kurang lebar, Pak. Tidak terlalu dangkal. Nah, kalau misalnya diperlebar lagi atau didalami kan berkurang. Terus orang yang di luar itu kalau membuang sampah, jangan sembarangan. Soalnya kalau hujan itu sampah isinya, kayak kelas-kelas aqua. Menyumbat, Bu, ya? Iya. Warga berharap sungai di kawasan ini segera diperluas dan dikeruk agar saat hujan beras turun, air sungai tidak kembali meruap. Dan warga sekitar juga diharapkan tidak lagi membuang sampah sembarangan, apalagi pada drainase dan sungai. Muhammad Lutfidarlane Pahmi melaporkan dari Kota Martapura, Kabupaten Banjar.